Prediksi Susunan Pemain Timus Indonesia Fizz Singapura Namun sebelum kita lanjut, peluangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar pemirsa tidak ketinggalan info-info menarik dari channel kabar olahraga TV Kalau sudah, mari kita selalu videonya bersama-sama Prediksi Susunan Pemain Timus Indonesia Fizz Singapura di Laga Semibinal Lilek 1, Rabu 22 Desember 2021 Menarik untuk diulas Seperti diketahui, prediksi Susunan Pemain Timus Indonesia Fizz Singapura adalah gambaran awal tentang akan seperti apa jalannya pemain nanti Apakah Timus Indonesia akan bermain pargibus seperti pada Laga Melanfaid Naf? Berikut adalah prediksi Susunan Pemain Timus Indonesia Fizz Singapura Di Laga ini, Egy Maulana Fikri sudah dinyatakan resmi tidak akan turun oleh Sintayong Egy Maulana Fikri kemungkinan besar akan bermain di Laga Semibinal pada Sabtu 25 Desember 2001 Lini depan Timus Indonesia, di prediksi kembali dipercaya pada Eswar Alian yang akan ditopang oleh 4 gelendang dalam skedema 4-1-4-1 Witan Sulaiman, Rizky Kambuaya, Evan Dimas, dan Irfan Jaya diprediksi jadi starter di Laga ini Meski diposisikan sebagai pemain sayap, Witan Sulaiman terlihat sering bermain sebagai fasenin di area penyerang Timus Kekosongan posisi ketiga Witan terlalu naik untuk membaca up Redra akan dengan cepat diisi oleh Arhan Pratama Transisi permain dari koneksi Witan Arhan ini terlihat efeksi saat melawan Malaysia Sementara prediksi lini belakang adalah Asnawi Mangkualam, Alvendra, Dewangka, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan Yang dijangkari oleh Raja Irianto Sebagai gelendang jangkar peran Raja Irianto untuk Timnas Garuda termasuk Vita di Biala AF 2020 Catatannya sejauh ini sangat imperatif dengan 2 gol saat menang 4-2 lawan Kampoja dan 1 asis saat menghantam 4-1 lawan Malaysia Elkan Bagot sendiri terhitung baru punya sedikit menit bermain untuk Timnas Indonesia di Laga ini Turun di menit 46 saat lawan Malaysia, Elkan Bagot praktis masih punya jam terbang lebih kurang setengah laga untuk Timnas di Biala AF 2020 Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dan terima kasih